Presiden Prabowo Subianto mengantar Joko Widodo pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah upacara pisah sambut di Istana Negara. Ya, Joko Widodo pulang ke Solo dengan menumpang pesawat TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Cara pisah sambut Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta. Buat acara pelepasan dan penyambutan Presiden berlangsung dengan upacara militer. Pisah sambut merupakan penanda transisi kemimpinan nasional hasil pemilu yang diadakan 5 tahun sekali. Acara pisah sambut ini juga diramaikan atraksi fly pass dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Presiden Prabowo selanjutnya mengantar Joko Widodo ke Lampal Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi pulang ke kampung halamannya menumpang pesawat Boeing 737-800 Next Generation milik TNI Angkatan Udara. Selain Presiden Prabowo, sejumlah Menteri Kabinet ini bisa bersatu mengantar ke pulangan Jokowi ke Solo. Ya ini tugas negara, tugas yang sangat besar. Dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada. Dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kita kerjakan. Sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya seterahkan seutuhnya impian harapan cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia. Sebelumnya Jokowi akan pulang ke Solo dengan penerbangan komersil, namun rencana itu batal. Setiba di Solo, Jokowi akan disambut dengan acara Mangayu Bakyo atau ikut berbahagia atas kepulangan mantan wali kota Solo itu. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!